Aksi kejar-kejaran bus versus mobil viral, penumpang histeris ketakutan, sopir berhenti di kantor polisi. Aksi kejar-kejaran bus versus mobil di Samarinda viral. Penumpang tampak histeris ketakutan hingga akhirnya si sopir berhenti di kantor polisi. Suasana di dalam bus penuh teriakan histeris oleh para penumpang. Kejadian bus versus mobil di Samarinda berlangsung pada Jumat, 29 Desember 2023. Bahkan terlihat momen di mana bus nekat serat mobil jauh sampai mobil terlihat ringset. Video aksi bus dan mobil kejar-kejaran di Samarinda yang viral ini salah satunya diunggah melalui Instagram Balikpapanku. Berdasarkan rekaman video yang diunggah, terlihat posisi mobil hitam sudah berada di depan bus. Disebutkan dalam postingan, mobil hitam hendak bermaksud mengejar dan mengadang bus agar berhenti. Bukannya berhenti, bus itu justru juga terus berjalan, menyerempet dan menabrak mobil. Terdengar banyak teriakan histeris dari penumpang bus yang kejar-kejaran dengan mobil itu. Om sudah, ini banyak nyawa orang, ampun, ampun, udah, kata penumpang di dalam bus. Hingga akhirnya bus dan mobil berhenti di depan kantor polisi. Sopir bus pun mengamankan diri berlindung ke polisi dari amukan masa. Tampak kondisi bagian belakang mobil hitam hancur hingga penyok. Diduga mulanya bus memaksa mendahului mobil hitam hingga menyerempet, sehingga mobil tak terima dengan aksi ugal-ugalan sopir bus. Terjadilah aksi kejar-kejaran mobil dengan bus. Dalam berbagai sumber disebutkan tidak ada korban jiwa, hanya saja para penumpang di mobil dan bus mengalami shock. Belum diketahui juga berapa kerugian material dari aksi kejar-kejaran tersebut. Saat ini masih ditelusuri lebih lanjut untuk kronologi selengkap mobil dan bus kejar-kejaran di Samarinda tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.